Pada pertandingan kompetisi Liga 2 2024 sore hari ini Yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh dan PSK Cekota Cimahi Sementara ini, di babak pertama, Persiraja unggul 2-0 Lewat gol dari Andik Firmansyah di menit ke-6 dan menit 20 Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan Persiraja Banda Aceh, sementara ini Akan memuncaki kelas main grup 1 dengan koleksi 9 poin Tanpa menelan, kekalahan Sedangkan, PSK Cekota Cimahi akan menempati posisi ketiga Dengan koleksi 7 poin Mampukah Persiraja mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys Sampai jumpa di barang Mampukah Persiraja Banda Aceh Jangan ngomong menempati posisi ketiga Mampukah Persiraja Banda Aceh selamat menikmati